Hai, aku Deca, aku lagi hangout on Kewai. Jadi awalnya itu, aku kerja jadi beauty editor selama 4,5 tahun. Jadi awal mulanya emang udah suka sama bidang beauty-nya dulu. Sampai tahun 2010, decide untuk ngambil makeup course. Pas pulang ke sini, balik ke Indonesia pun masih kayak labil antara mau freelance balik ke beauty writing atau mau langsung ke makeup artist. Jadi officially jadi makeup artist pun itu 3 tahun lalu karena ngeliat kayaknya bisnisnya emang udah mulai berkembang. Maksudnya demand-nya udah mulai ada. Jadi akhirnya yaudahlah might as well coba full time jadi makeup artist. Jadi basic-nya emang karena suka sama beauty-nya dulu. Ciri khas itu sebenarnya ya itu yang tadi aku bilang adonan kan gitu. Aku itu selalu suka sama blush yang di area atas pipi gitu. Somehow orang ngeliat itu jadi ciri khas. Padahal tadinya gak bermaksud itu sih gitu. Cuman akhirnya karena emang sama lah ya orang jualan itu kan harus punya selling point. Jadi aku yaudah might as well. Itu aku jadikan selling point-nya gitu. Terus sama kemarin aku mulai bibir ombre lips gitu. Sama paling mata ya. Jadi sebenarnya yang ngasih tau ini nih orang-orang gitu. Itu tuh ciri khas deca banget gitu. Jadi dari situ aku ngerasa kayak oh yaudah itulah yang membedakan ciri khasnya itu. Resolusi tahun 2018 gue adalah gue harus makeupin Raisa, Dian Sastro, sama Andin. Andin itu orang pertama yang gue dapet. Maksudnya yang kayak Andin minta di makeup sama gue gitu. Jadi Andin tuh kayak penglarisnya lah gitu. Itu pertama, entah kenapa di titik itu kayaknya tahunnya belum habis deh. Bahkan 2017 atau 2018 agak lupa gitu. Tapi pokoknya bener-bener yang kayak langsung berentetan gitu loh. Yang tau-tau Dian Sastro, kontak, minta di makeup. Habis itu gak lama yaudah Raisa gitu. Jadi kayak tiga-tiganya tuh dapet. Jadi kayak itu yang nge-boost self-confidence dan nge-boost followers ya gitu. Ya gitu sih maksudnya itu berkesan karena kan ada target. Targetnya accomplished. Dan dalam waktu yang tadinya, waktunya segini ternyata sebelum nyampe segini udah gitu. Jadi senang. Iya yang selalu aku bilang ke orang-orang yang belajar sama aku atau yang suka nanya gitu. Aku selalu bilang biarpun kita itu punya seseorang yang di look up to kayak gue suka banget makeupnya kayak gitu-gitu. Kayaknya tiap orang itu at the end harus punya selling point. Harus punya adonannya sendiri gitu loh yang emang dia ngerasa ya ini gue gitu. Karena pada saat dia udah punya itu dan ngerasa udah yakin sama itu jangan goyah lah gitu. Maksudnya yaudah be persistent. Dunia makeup artis itu gak gampang. Struggling-nya tuh gila-gilaan. Jadi ya persistent aja sih dan harus punya ciri khas juga gitu kalau emang mau serius. Ih jangan menyerah sih intinya karena ini banget susah banget. Been there. Thank you for watching. Bye. 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 Bye.